hai oke guys kembali lagi di channel bulu tangkes populer iya di video kali ini kita akan memberikan informasi seluruh pemenang tunggal putri jerman open dari masa ke masa sejak mulai di pertama kali diadakan sampai tahun 2023 sebelum kita lanjut ke informasinya ada baiknya kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan Jumlah jangan lupa subscribe channel bulu tangkes populer oke kita mulai pada tahun terakhir diadakannya jerman open tahun 2023 menang dari tunggal putri jerman open 2023 dimenangkan oleh tunggal putri asal Jepang yaitu Akane Yamaguchi kemudian pada tahun 2022 pemenang dari tunggal putri jerman open 2022 dimenangkan oleh tunggal putri asal China Hai bing jiao tahun 2019 Akane Yamaguchi sukses kembali menjadi pemenang woman single jerman open tahun 2019 tahun 2019 pada tahun 2018 pemenang dari yonex jerman open tunggal putri dimenangkan kembali sebelumnya oleh Akane Yamaguchi dan sebelumnya tahun 2017 Akane Yamaguchi juga berhasil menjadi pemenang tunggal putri cara juga 10 tahun 2017 berkeser ke belakang tahun 2016 tahun 2016 onderx jerman open tunggal Putri dimenangkan oleh Tunggal Putri asal China yaitu Lee Sue Rue di tahun 2015 pemenang dari Yonek Jerman Open Tunggal Putri dimenangkan oleh Tunggal Putri asal Korea Selatan Sung Ji Hyun di tahun 2014 pemenang dari Yonek Jerman Open Tunggal Putri dimenangkan oleh Tunggal Putri asal Jepang yaitu Sayaka Takahashi di tahun 2013 Wang Ji Hyun Tunggal Putri asal China menjadi pemenang kala itu di kejuaraan Yonek Jerman Open tahun 2013 di 2012 Lee Sue Rue juga menjadi pemenang Yonek Jerman Open 2012 tahun 2011 masih dari Tunggal Putri asal China yaitu Liu Xin catatkan catatkan namanya sebagai pemenang Yonek Jerman Open women single the winner tahun 2011 kemudian pada tahun 2010 masih dari golongan Tunggal Putri asal China yaitu Wang Xin menjadi pemenang Yonek Jerman Open tahun 2010 tahun 2010 tahun 2009 kebawahnya Wang Yi Han menjadi pemenang Yonek Jerman Open women single tahun 2009 pada tahun 2008 Jun Jai Yun Tunggal Putri asal Korea Selatan di tahun 2007 Xie Xinfeng Tunggal Putri asal China menjadi pemenang tahun 2006 Xie Xinfeng dan 2005 Xie Xinfeng menjadi pemenang Yonek Jerman Open tahun 2005 kategori women single di 2004 juga Xie Xinfeng maksud kami di 2006 tadi pemenangnya Jang Ning tahun 2003 kembali Jang Ning misalah menulis tadi ternyata tahun 2006 menulis namanya rupanya itu namanya Jang Ning kemudian pada tahun 2002 tunggal Putri asal Perancis Piu Piu Hongyan sepertinya ini adalah main keturunan China namun sudah berpindah negara ke Perancis juga pernah menjadi dua kali bertutup menjadi suara Yonek Jerman Open tepatnya pada tahun 2002 dan 2001 di tahun 2000 women single Yonek Jerman Open dimenangkan oleh masih dari tunggal Putri asal China yaitu Dong Fang kemudian pada tahun 1999 Tang Junyu dari China sejauh ini memang perbulu tangkisan dunia dari dulu hingga sekarang masih dikuasai oleh pemain-pemain dari China yang mendominasi di semua sektor maka tidak heran pemain-pemain Indonesia sangat-sangat sulit untuk bersaing dengan para pemain-pemain China karena dominasi mereka yang begitu kuat di gancah perbulutan di dunia saat ini oke kita kembali ke pemahasan pada tahun 1997 pemenang dari Tunggal Putri Yonek Jerman Open dimenangkan oleh Tunggal Putri asal Denmark yaitu Camilla Martin di tahun 1996 masih dari China yaitu Yao Jie menjadi pemenang Yonek Jerman Open tahun 1995 Camilla Martin dan 1994 Lim Xio King dari Sweden sepertinya ini juga pemain keturunan yang sudah berpindah negara ke Sweden dan hasil mengenangkan Yonek Jerman Open pada tahun 1994 pada tahun 1993 dan 1992 ini populer kesenalan Indonesia pada saat itu Susi Susanti Tunggal Putri Indonesia yang dua kali berturutur menjadi juara Yonek Jerman Open tahun 1993 tahun 1993 dan 1992 pada 1991 Yonek Jerman Open yang dimenangkan oleh Tunggal Putri asal China yaitu Kuang Kuang dan tahun 1990 Tunggal Putri asal Demak F. Nile Nedegar menjadi pemenang di tahun tahun 1980 masih ada partisipasi yang dimenangkan oleh pemain-pemain Eropa berbeda terbalik dengan tahun 90 sampai tahun 2000 sudah didominasi oleh pemain-pemain Tunggal masukkan pemain-pemain dari Asia khususnya China pada tahun 1989 Hewan Troc dari England menjadi pemenang Yonek Jerman Open Women Single di tahun 1988 dan 1987 masih dari China melalui pemain mereka Han Ai Ping dan Giang Pin di tahun 1986 Kim Yun Jah Korea Seratan dan di tahun 85 Giang Ping dari China ya kita doakan saja semoga pemain-pemain Indonesia kedepannya bisa bersaing dengan pemain-pemain internasional lainnya khususnya China yang pesaing terberat bagi Indonesia untuk menjuari untuk mendominasi dunia perbu tangkisan dunia di tahun 1984 pemain tunggal putri asal England menjadi juara melalui pemain mereka Karen Beckman di tahun 1983 Netty Nielsen dari Denmark menjadi juara Yonek Jerman Open tahun 1983 1983 1982 Wu Duxo dari China 1981 Hiro Yuki dari Jepang tahun bergeser ke tahun 1980 1980 Dewiner Jerman Open dimenangkan Womong Single dimenangkan oleh Pia Nielsen dari Denmark kala itu 1978 namun 1979 Yonek German Open diadakan pada tahun 1978 pemenang dari Womong Single Yonek German Open dimenangkan oleh Jane Webster dari England 1977 dimenang Womong Single Yonek German Open dimenangkan kembali pemain England yang bernama Margaret Beck Gillian Gill pemain tunggal putri England juga pernah menceritakan namanya sebagai pemenang Womong Single di Winner Jerman Open tahun 1976 di tahun 1975 Womong Single Jerman Open dimenangkan pemain asal Tunggal Putri asal Belanda yaitu Job van Luwiskop 1974 Margaret Beck Womong Single asal England menjadi pemenang Jerman Open tahun 1974 di tahun 1973 1973 Tunggal Putri asal Sweden itu sepertinya dia empat kali berturut-turut menjadi pemenang woman single di Winner Jerman Open yaitu Patrick Beck tepatnya pada tahun 1973 1972 1971 dan tahun 1969 masih dari Sweden Ane Plin Tunggal Putri asal Sweden berjarak kemenangan yang dirai oleh Eva Tunggal Putri namun 1968 Eva Tunggal Putri menjadi juara women single di Winner Jerman Open tahun 1968 1966 Women Single dimenangkan oleh Imgat Lotz Tunggal Putri asal Jerman kemudian pada tahun 1965 atau pertama kali diadakannya Yonek Jerman Open women single dimenangkan pemain Tunggal Putri asal England yaitu Ursula Smith Ursula Smith ya itulah tadi seluruh pemenang-pemenang Tunggal Putri Yonek Jerman Open sejak pertama kali diadakan tahun 1965 sampai dengan 2023 ya semoga informasi ini bisa bermanfaat dari kawan-kawan semua dan diaktifkan juga tombol notifikasinya sehingga kawan-kawan juga tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang kami upload setiap harinya di channel bulu tangkis populer oke kawan-kawan terima kasih atas kunjungannya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati